Ustadz Solmet, sebelum kita berdiskusi, kita akan lihat dulu sebuah video tentang apa ya kira-kira ya? Tentang anak. Iya pasti, karena kita lagi ngomongin anak. Ini dia videonya. Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial P3S Sudin Sosial Jakarta Barat, Sabtu siang menerima seorang anak perempuan yang ditemukan oleh warga karena terus menangis di pinggir jalan di kawasan Wijaya Kesuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Siswi kelas 6 SD yang masih berusia 12 tahun ini ternyata nekat kabur dari rumahnya Jumat Silam, diduga karena sering dimarahi oleh orang tuanya. Alasannya karena sering mendapatkan nilai C pada tugas-tugas sekolah. Hingga kini, sang bocah perempuan yang ditampung di tempat penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sangat irit bicara. Alamat rumahnya pun belum diketahui. Oke, jadi ada anak yang sering dimarahin karena nilainya jelek. Ini sampai anak perempuan ini sampai kabur dari rumah. Nah, gimana tuh Ustadz? Ya, nilai yang jelek belum tentu bagus. Nilai yang jelek belum tentu awal dari kegagalan hidup. Bahkan ada banyak orang yang bukan nilainya gagal. Sampai sekolahnya gagal. Pendidikannya gagal. Tidak seperti pada umumnya. Namun secara prestasi kehidupan, dia punya prestasi yang melebihi orang sekolah. Artinya saya tidak sedang ingin mengajarkan, kalau sekolah nggak jadi apa-apa, mendingan nggak usah sekolah. Tidak begitu. Tapi betapa memaksakan kehendak di luar kemampuan, ini bisa membahayakan. Kalau kemudian membandingkan, lu harus ranking satu di antara 30 anak. Nah, kan yang 30 juga dididik oleh orang tuanya untuk jadi ranking satu. Tidak mungkin semua satu, 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 satu. Pasti ada satu, dua, tiga, sampai ke 30. Nah, itu pertama. Realnya, bahwa kesempatan yang didapat oleh anak kita bisa dia dapatkan nilai bagus dan ranking satu. Tapi kan kesempatan buat anak orang lain juga bisa. Nah, yang kedua tadi, bahwa kesuksesan kehidupan. Kan kita berharap bahwa anak ini kita kepengen jadi orang sukses, mandiri, dia bisa mengatur hidupnya, dia bisa survive dengan segala macam apa yang akan dia alami. Maka selain bicara tentang kegagalan nilai, tapi kita harus memberikan ilmu kehidupan. Sabar, nak. Kau gagal hari ini. Nilai mu jelek. Dulu juga ayah sama, nak. Tapi lihat sekarang. Ayah. Gagalkan mendidik kamu. Sabar, nak. Banyak dulu. Iya, iya. Rekan-rekan ayah. Yang nilainya juga. Jelek. Jelek. Tapi mereka sekarang sukses. Jadi rekan-rekan ayah semua. Teman-teman ayah. Bebisnis. Iya, iya, iya. Tapi kalau diajarin kayak begitu akhirnya, bukan malah, ayodah lah, gak apa-apa. Ah, bukan. Kita tidak sedang mengajarkan anak untuk, apa ya, menikmati kegagalan nilainya, tidak? Nah, gimana tuh caranya? Pertama, kita mesti re-check, re-check. Re-check, check and re-check. Check and re-check. Kenapa, nak? Nilai kamu jelek. Iya, iya. Karena begini, begini, begini. Dapat dong jawaban. Iya. Oke. Sekarang mau gak ayah ajarkan? Ada komunikasi nih. Iya. Tidak menekan. Pokoknya, ayah gak mau tua. Tahu. Gak mau tahu. Iya. Kamu harus dapat jelasin bagus. Iya. Ayah gak mau dengar alasan kamu. Ini yang tidak boleh. Dengarkan alasannya. Seterah saya nak digituin ya. Pasti, kita aja yang mungkin hidup sudah makan asam, garam, kehidupan, kerja di bawah tekanan, walaupun gaji besar. Betah juga. Betah sih, betah-betah. Iya, betah. Gede, gede sih gajinya. Apadah gue, lo ambilin, penting besok gue jalan-jalan punya duit gitu. Iya. Ya masih bisa mikir. Walaupun gak bisa dibohongin lah. Nah, psikologis ini hidup di bawah tekanan. Itu yang sudah makan asam, garam, kehidupan dengan segala kebutuhan yang memang kita punya loh. Anak-anaknya kebutuhannya apa? Tidak ada. Semua masih disuplai. Tiba-tiba ditekan dengan tekanan yang ekstra. Nah, maka komunikasi penting, satu. Yang kedua, orang tua harus real. Saat jumlah murid lebih dari satu, kemungkinan anak ranking dua, kemungkinan anak ranking tiga, atau ranking 30 bisa didapat. Iya, iya. Tapi, begini ya Ustadz, maksudnya, kan ada standar juga Ustadz. Betul. Maksudnya, misalnya kalau nilai...